Guys, tahukah kalian pemerintah tengah sibuk menyiapkan aturan baru soal penerima subsidi motor listrik? Soalnya, kriteria penerima kendaraan listrik yang saat ini ada dinilai terlalu sulit untuk dicapai. Latas apa saja syarat penerima yang terbaru ini? Sebelumnya, pemerintah memberikan 4 syarat untuk penerima subsidi motor listrik Rp7 juta. Dengan taranya, dengan menyertakan bukti penerima subsidi dengan verifikasi NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat subsidi listrik hingga Rp900.000.000. Selain itu, terdaftar bantuan subsidi upah, kredit usaha rakyat, atau bantuan produktif usaha mikro. Saking lambatnya program elektrifikasi ini, pemerintah akhirnya akan merevisi syarat penerimanya. Persyaratan lainnya yaitu dengan membatasi satu motor untuk satu NIK. Artinya, setiap orang berhak ya untuk menerima subsidi motor listrik. Hanya saja untuk satu kali pembelian saja. Dengan begitu, seluruh masyarakat yang sudah memiliki KTP bisa mendapatkan subsidi motor listrik yang dikelontorkan oleh pemerintah. Sehingga pasar penjualan motor listrik setelah ini diharapkan akan terus bertambah dan membantu mewujudkan penggunaan energi fosil ke energi yang lebih lama lingkungan. Adapun sejauh ini, sudah ada sebanyak 25 motor listrik yang terdastar subsidi dari pemerintah. Ada sales agas, ada rangkata, ada juga green touch gold hingga VRQ-an. Nah, kalian mau yang mana nih? Buruan beli sekarang juga ya. Nah, demikian informasi kali ini. Nantikan terus ya informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribune Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!